Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes dan sesuai janji kita akan nge-unbox dan review Rubik Gun Pyramids M nah disini sebenarnya udah ada dua yang saya buka ini versi Enhance dan versi Explorer jadi ada tiga versi Gun Cube Pyramids M ini yang pertama itu ada versi Standard, versi Explorer dan juga versi Enhance jadi dari tiga versi ini itu punya paket pembelian yang berbeda dan juga fitur yang berbeda tentunya nah supaya kita gak kelamaan ngebahas perbedaan tiga produk ini kita langsung aja lihat informasi dari Gun Cube-nya di gambar berikut ini nah itu dia perbedaan Gun Cube Pyramids M ya versi Standard, Enhance dan juga Explorer jadi versi Standard dan Explorer itu bisa dibilang sama cuma beda paket pembelian aja dan untuk yang Enhance itu ada perbedaan di magnetnya yang jumlahnya sampai 60 sementara yang versi Explorer itu cuma 36 dan Standard juga cuma 36 oke selanjutnya kita bahas tentang harganya untuk versi Gun Pyramids ini tentunya harganya juga ada tiga dan untuk di website resminya itu harganya adalah yang ada di layar berikut ini nah masing-masing serinya itu harganya selisih 5 dolar untuk di website resminya tapi tentunya kalau kita belinya di Indonesia di toko online atau di marketplace tentu harganya akan lebih murah buat kalian yang kepo untuk harganya silahkan klik yang ada di kolom deskripsi di bawah akan ada linknya silahkan di klik dan nanti akan muncul harga-harga dari Rubik Gun Pyramids ini sesuai dengan serinya oke sekarang kita pegang Rubiknya ini dia jadi kita akan bedain dulu disini saya akan kasih tau dulu perbedaan dari Rubik Gun Cube yang Enhance dan versi Explorer secara fisik ini sama persis kalau dari luar tapi bagian dalemnya kita lihat disini ada titik yang warnanya kayak logam gitu nah ini adalah magnetnya untuk yang versi Enhance dia akan kelihatan magnetnya di bagian sini tapi untuk yang Explorer dan standar tidak ada magnet di bagian center dan juga edge-nya adanya bagian center yang mengarah ke corner oke itu perbedaan ya sementara yang disini disininya ada di bagian edge ada di cornernya juga ada jadi magnetnya itu terasa lebih ini ya lebih strong magnetnya bisa kita lihat disini tuh kalau yang ini nah beda-beda dikit dan ini pun sebenarnya magnetnya juga udah lumayan terasa cuma yang ini lebih strong dan lebih cepat puterannya kalau dari Gun Cube-nya itu ngeklaim bahwa Rubik yang Enhance itu lebih fokus ke speed atau lebih cepat puterannya dan juga magnetnya lebih kuat lebih strong sementara yang versi Explorer dan juga standar itu lebih smooth dan juga lebih nyaman diputer ya mereka lebih fokus ke arah kenyamanan puterannya itu tapi tetap ini juga puterannya udah licin banget sih dan untuk berat Rubiknya ini juga berbeda beratnya untuk versi yang standar dan juga Explorer itu 64 gram dan untuk yang Enhance itu beda 2 gram aja karena magnetnya lebih banyak sedikit lebih berat tapi gak akan pengaruh kalau cuma 2 gram selanjutnya desainnya desainnya kita bisa lihat disini stickerless dan hanya tersedia stickerless aja emang gak ada black base-nya ataupun white base yang udah sangat langka sekarang untuk warnanya disini menggunakan warna stickerless dove logonya ada di bagian warna biru dan gun makai logo warna putih kayaknya ini untuk di Rubik Pyramids oke ini dia kontrasnya juga bagus sih warnanya selanjutnya build quality-nya ini bisa dibilang ya memang bahannya plastik tapi ini plastik yang premium dan bisa dibilang pokok banget jadi desain mekanisme di bagian dalamnya itu bener-bener presisi dan saling menguci dengan kuat jadi ya kalian akan merasa lebih terjamin menggunakan guncube ini karena bahan plastiknya lebih kuat jadi kalian gak perlu khawatir tentang bodybuild-nya selain itu desain dari guncube biasanya memang terpasang dengan sangat rapat dan rapi jadi bener-bener terasa premium banget Rubik ini selanjutnya kita bahas tentang fitur-fitur apa aja yang ada di Rubik ini sebenarnya kalau kita mau tau lebih lengkap dan detail itu ada di website guncube-nya itu dijelasin banyak banget selanjutnya mari kita cobain feel gliding dari Rubik ini kita tes gliding-nya mulai dari corner-nya kita flip dan disini kita lihat ini putarannya sangat ngepas banget bisa teman-teman lihat ngepas banget dia magnetnya itu benar-benar akurat banget ya dan yang paling membedakan adalah bagian ini yang inner layer atau bagian edge-nya ketika diputar kalau kita mainin yang versi explorer dan standar itu feel smooth banget dan ini bener-bener nyaman dimainin jadi kalau kenyamanan saya akuin yang explorer dan standar itu lebih mantep tapi kalau kalian mencari yang speednya lebih mantep dan lebih strong magnetnya tentunya yang versi enhance ini lebih direkomendasikan karena fiturnya karena sama guncube itu memang dikhususkan untuk speed dan strong selanjutnya corner cutnya kalau dari guncube dia mengklaim ini bisa corner cut sampai 120 derajat sekitar segini oke segitu oke itu dia corner cutnya bisa mencapai 120 derajat saya sebenarnya bukan cuber pyramids saya gak terlalu jago main pyramids tapi melihat fitur-fitur yang ada di guncube ini benar-benar premium banget dan benar-benar dimaksimalkan oleh guncube ini saya jadi tertarik melihat pyramids yang satu ini saya belum nyobain juga disini saya udah panjang Iceman Bell Pyramids V2M yang nanti kemungkinan akan saya review dan saya compare dengan si guncube ini dan kira-kira nanti mana yang lebih mantep diantara dua pyramids flagship yang bisa dibilang paling diunggulkan saat ini nah jadi itu dia bedanya dari ketiga seri yang tadi saya jelaskan dan saya cuma jelasin yang dua ini karena yang standar sama aja dengan yang explorer dan yang explorer berbeda dengan enhance oke terakhir mari kita simpulkan dari review ini kalau menurut saya gun pyramids ini benar-benar menurut saya top banget ya karena fiturnya itu mantep dan saya gak bisa kasih komentar negatif apapun untuk produk ini karena benar-benar mantep dan walaupun saya belum review Iceman Bell Pyramids V2M yang sebelumnya udah rilis duluan saya ngerasa rubik ini juga oke banget tapi kita belum tau mana yang lebih bagus diantara Iceman Bell Pyramids V2M ini dan juga gun pyramids M oke temen-temen itu dia video review Gun Pyramids M dari Balam Cups segitu aja semoga bisa membantu temen-temen yang sedang kepo dengan rubik ini kalau kalian suka dengan video ini silahkan like gak suka silahkan dislike support terus channel Balam Cups dengan cara belanja di toko Balam Cups dan jangan lupa subscribe channel Balam Cups kita ketemu di video yang lain bye